Intro Keberangkatan Jemaah Calon Haji tahun 2023 asal Kabupaten Hulusenge Selatan, Kelotar 10 berlangsung pada Minggu 11 Juni 2023 bertolak dari UPT Asrama Haji Emberkasi Banjarmasin di Landasan Ulin, Banjarbaru Mewakili Bupati Hulusenge Selatan Haji Ahmad Fikri pelepasan Kelotar 10 Jemaah Calon Haji ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Tera Kebupaten Hulusenge Selatan, KAMIDI yang didampingi oleh Kabak Kesra Sekretariat Tera Kebupaten Hulusenge Selatan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kegiatan pelepasan Kelotar 10 Jemaah Calon Haji ini dilaksanakan di aula dan dilakukan pemeriksaan barang-barang bawaan dengan melalui mesin X-ray oleh petugas AFSEC, Beacukai, dan Tim Pengamanan dilanjutkan dengan pemeriksaan paspor Republik Indonesia oleh petugas gabungan dari Tim Pelayanan Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin yang memastikan kesesuaian data Jemaah yang tertera dalam paspor Usai pemeriksaan barang dan dokumen Jemaah Haji dilanjutkan dengan pengarahan dan acara pelepasan oleh Kakan Wilkemena Kalimantan Selatan selaku Ketua PPIH Haji Muhammad Tamrin dilanjutkan Jemaah Calon Haji masuk ke bis masing-masing Semua Jemaah Calon Haji tahun 2023 asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kloter 10 ini lengkap, sehat, dan dinyatakan layak terbang berangkat melaksanakan ibadah haji Keberangkatan dari asrama haji pada pukul 7.30 Wita ke Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru Sesampainya di Bandara Jemaah Calon Haji langsung memasuki pesawat dengan pengawasan petugas imigrasi kemudian berangkat menuju jedah pada pukul 9.45 Wita Alhamdulillah pada hari ini Jemaah kita dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak 209 orang ditambah 2 orang petugas haji di daerah yang kemarin dilepas oleh Bapak Bupati di Kandangan sebenarnya itu dan Alhamdulillah hari ini dan kemarin kita telah melewati screening akhir dari penyelitian haji provinsi semuanya bisa berangkat dan hari ini baru saja dilepas menuju ke Bandara pada semua Jemaah haji kita kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kekuatan, kesehatan dalam masalahkan ibadah haji karena memang cindel purusen adalah ibadah fisik ibadah haji ini mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dan kembali menjadi haji yang memakai amin amin selamat menikmati selamat menikmati